Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini berbeda informasi terkait pernyataannya eh habib kribo kawan ya simak penjelasannya dulu ini dari demokrasi news dengan judul curiga uas dibayar anis buat ngatur Tuhan jeng kribo ngamuk anda ini sampahnya Islam eh keras sen asegap atau yang biasa dikenal dengan habib kribo kembali memberikan pernyataan kontroversial mengenai Ustadz Abdul Somad atau uas bahkan sampai membawa-bawa nama Anish Baswedan hal itu disampaikan oleh habib kribo melalui kanal YouTube nya saat ia menanggapi pernyataan uas yang menyebut bahwa pejabat yang memberikan izin membangun riba membangun rumah ibadah non-muslim dosa mengalir sampai kiamat habib kribo sendiri mengatakan uas sebagai orang yang bukan ahli Islam dan berkarakter primitif kenapa saya bilang primitif umur Islam ini sudah 1400 tahun yang lalu masih berkutak-katik dengan urusan begini ujarnya saya mengambil kesimpulan bahwasannya somat ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya saja dia cuma bermodal bahasa Arab atau mungkin dia itu di Mesir kuliah apa benar saya nggak tahu lanjutnya dikutip dari kanal YouTube Habib Kribo pada Selasa 7 Februari 2023 Habib Kribo menyatakan kalau semua bahasa uas bicara mahnya hanya mengarang ia menuturkan kalau yang saya lihat somat ini yang dia sampaikan semua bahasanya ngarang enggak ada dalilnya sama sekali kalaupun dia cerama-cerama ya paling dia modal baca buku tapi pandangannya semua jauh dari Islam dan nggak punya dalil ia sendiri merasa aneh dengan umumungan uas yang menyebut pejabat pemberi izin pembangunan rumah ibadah non-muslim akan mendapat dosa terus sampai kiamat pasalnya menurut orang yang meninggal dunia dosanya juga ikut berhenti tak seperti kebaikan yang mengalir terus ini dia berkata orang yang memberikan izin aja itu mendapat dosa sampai kiamat orang cuma ngasih izin masa ngasih dosa sampai kiamat orang udah mati dikirimin dosa terus kan sering hukum itu terkenal di saat kita masih hidup hanya kebaikan yang masih bisa membawa kebaikan di akhirat tapi kalau dosa berhenti saat dia mati jelasnya Habib Kribo melanjutkan saya perhatikan somat ciri-ciri orang yang beragama tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pidomang keberagamaannya dia hanya menuhankan hawa nafsunya saja somat tidak mengenal Al-Quran saking kesalnya dengan uas ia bahkan menduga pendakwa itu bukan muslim karena merasa ustaz soma hanya sampah untuk Islam dan berjualan agama hanya untuk mencari amplop Habib Kribo menyampaikan saya curiga anda mungkin bukan muslim anda ini bagi saya sampahnya Islam bisa-bisanya anda cerama begitu dengan gaya ada satu TINU begitu enggak ada malu dikit anda jangan anda jual agama pamer dengan Ferrari anda anda kan cuma mau cari amplop emang kalau pencerama seperti anda tuh banyak yang ngasih amplop karena maksiat itu lebih banyak datang duit sekalipun bertopeng agama sambungnya selain itu Habib Kribo juga menyampaikan kecurigaannya kalau uas dibayar oleh Anis sehingga bisa mengatur Tuhan hal itu karena tidak ada konsistenan dalam setiap cerama atau ucapannya saya nggak melihat ada konsistensi dalam cerama anda selama ini anda dulu mengutuk orang ke gereja di saat Anis ke gereja anda diam anda mengutuk orang pakai nama ini di saat Anis pakai Yohanes diam ungkasnya apa jangan-jangan anda boleh dong saya curiga anda dikasih duit sama Anis jadi anda ini sebenarnya pedagang agama siapa yang bayar anda bisa turut Tuhan lah tandasnya menjelan akhir videonya Habib Kribo terang terang menyebut gaya uas seperti iblis dan memberikan peringatan kepadanya untuk tidak menyenggul agama lain dalam ceramahnya ia menjelaskan saya nggak melihat dia sebagai ustad loh maaf itu seperti saya melihat apa ya gaya-gayanya kalau mau dibilang iblislah sudah nggak sepantasnya orang mendapatkan ustad sebesar itu kok menghina saya minta kepada somat anda mulai sekarang dakwahnya yang telah ajalah anda nggak usah urusin agama lain urusin umat islam aja dan anda bonahin diri anda juga anda belum termasuk umat islam yang benar tegasnya melanjutkan nah itu kawan baik saya disini juga wah ini rame jahat rame lagi nih Habib Kribo ini ya masa uas dibilang sampahnya islam nah kalau saya lihat uas iya gudangnya ilmu gudangnya ilmu itu dah bisa dipungkir itu ulama besar terkenal kalau Habib Kribo jarang saya melihat Habib Kribo bercerama mengajak orang kepada kebaikan belum tapi kalau nasionalisme yang kira-kira mati nah saya ya terkadang dengar lah ya terkait Habib Kribo untuk persatuan Indonesia nah itu saya sering dengar juga tapi kalau ulama sekali beruas dibilang sampah islam ini juga tidak masuk di logika saya karena bagaimanapun ceritanya ya uas ini ya orang yang berpendidikan ilmunya banyak ya dimana-mana mengajak orang kepada kebaikan ya itu jadi bukan sebagai sampahnya islam gak boleh juga begitu gak boleh ya walaupun saya tahu Habib Kribo ini nasionalis sejati ya saya lihat juga beberapa videonya itu mengajak orang untuk apa menegakkan Pancasila ya Binda Ika Tunggal Ika ya tapi jangan bilang juga kalau uas sebagai ulama besar kita disebut sampai islam tidak nah itu nah disini juga saya sebagai warga negara Indonesia ya yang ditakturkan ya saya juga baru beragama islam ya saya hanya bisa berpesan kepada para pencerama ya baik yang islam maupun yang non-islam agar ya fokuslah cerama dengan ajaran agama masing-masing ya ajaran agama masing-masing tidak perlu di publikasi terkait perbedaan-perbedaan yang bisa saling menyakitkan ya tidak perlu mengurusin agama orang lain itu kalau itu sepakat saya nah ini ada juga saya sepakatnya dengan Habib Kribo jangan urusin urusan agama orang lain ya mari kita yang penganut umat beragama yang muslim ya yang non muslim yang punya agama juga ya mari kita dalami agama masing-masing kita jalankan agama kita masing-masing yang jelas bagi saya uas adalah ulama besar dan bukan sampahnya islam dan Habib Kribo sebagai seorang nasionalis kalau saya lihat itu juga bagus terus mempertangkap Pancasila dan Mendeka Tunggal Ika bagaimana menurut sahabatku baikkan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka yang kari harga mati Terima kasih terima kasih terima kasih